Salam kemanusia, saya Triksy Hendria, Bumas Unit Rangkusi Darah PMI Kota Surabaya. Salam kemanusia, saya Triksy Hendria. Tidak mengkonsumsi obat-obatan selama 3 hari sebelum donor. Pada prinsipnya, kondisi badan dalam keadaan sehat. Manfaat donor darah yang jelas akan membuat badan kita menjadi sehat. Karena sistem sirkulasi darah pada tubuh akan menjadi lebih baik. Tubuh akan menjadi lebih sehat karena bisa meningkatkan produksi sel darah merah. Dan sel darah yang telah didonorkan akan digantikan dengan sel darah yang baru. Dan pedonor akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Meliputi pemeriksaan tensi, cek HB, dan golongan darah. Selain itu, screening untuk pedonor, yaitu hepatitis B, hepatitis C, syfilis, dan HIV. Untuk interval donor darah, bagi pedonor laki-laki adalah 2 bulan. Dan dilakukan maksimal 6 kali dalam setahun. Bagi pedonor wanita, intervalnya juga sama 2 bulan. Namun, dilakukan maksimal 4 kali dalam setahun. Setelah donor darah, lengan yang digunakan untuk donor sebaiknya jangan digunakan untuk mengangkat beban berat. Dan pedonor yang sudah mendonorkan darah, diharapkan untuk istirahat sejenak di lokasi donor kurang lebih selama 15 menit. Sambil mengkonsumsi snek donor yang telah diberikan, yaitu berupa susu, biskuit, dan multivitamin. Yang berfungsi untuk mengembalikan sel darah merah. Karena tubuh nantinya akan membentuk sel darah merah yang baru, yang didapat dari nutrisi makanan yang dikonsumsi setiap hari. Jadikan donor darah sebagai gaya hidup Anda. Karena dengan donor darah, akan membuat badan kita menjadi sehat. Darah yang sudah Anda donorkan merupakan kadu kehidupan untuk sesama.